Beralih ke informasi, kasus bunuh diri tersangka gratifikasi di Kejaksaan Tinggi Bali. Pemirsa, polisi telah panggil empat jaksa penyidik dan pengacara terindugaha untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi menduga senjata yang digunakan untuk bunuh diri adalah senjata api legal. Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan proses penyelidikan bunuh diri Trinugraha ke Polda Bali untuk menjawab keraguan keluarga korban. Tim Jaksa Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung juga akan menggelar penyelidikan internal untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian petugas. Saat ini, Polda Bali telah memeriksa empat jaksa penyidik dan pengacara Trinugraha sebagai saksi. Hari ini tim dari Kejagung akan datang untuk melakukan penyelidikan internal. Kami siap untuk diperiksa, menerima masalah ini dan kami terbuka. Yang sudah diperiksa itu tadi malam dua. Hari ini dua lagi itu bergantung kepada penyidik kepolisian berapa yang diperlukan. Kami sudah melakukan masalah ini kepada kepolisian Polda Bali. Kami persilakan untuk yang bersantutan bertanya kepada Polda Bali. Dan kita tunggu hasil akhir daripada penyidikan yang juga mempunyai Polda Bali. Sementara polisi menduga senjata api yang digunakan tersangka Trinugraha untuk bunuh diri adalah ilegal. Polisi masih mengusut asal senjata serta pihak yang terlibat dalam pengadaannya, termasuk penasihat hukum tersangka. Ya, karena senjata itu tidak terdaftar, otomatis dia tidak ada izin, kepemilikan, dan seterusnya. Berarti ini ada indikasi bahwa penyidik kejati itu ada lalai? Itu lagi kita dalami terkait dengan tersebut. Itu nanti Polda Bali yang akan lebih menjelaskan itu. Sebelumnya tersangka kasus gratifikasi dan TPPU Trinugraha, yang juga mantan kepala BPN Denpasar, bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dada kirinya hingga tewas. Hal ini terjadi saat tersangka sedang diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bali. Ia nekat bunuh diri saat akan ditahan oleh kejati atas kasus dugaan gratifikasi. Dari Bali, Tim Liputan Ainews melaporkan.